ya Halo semuanya kenalin di sini nama gua Henry di sini gua bakal ngebahas materi kalian yang week tiga Oke jadi disini kita bakal ngebahas conditional probability and Oke setelah ngebahas langsung jadi kondisional probability itu apa sih kondisional probability itu kayak misalnya ada kejadian A and then ada kejadian B jadi kondisional probability tuh kayak kalau disini ya kondisi dimana B ini terjadi duluan baru A ini terjadi dan buat rumahnya sendiri ini P A given B A given B berarti B terjadi baru A itu sama dengan P A irisan B per PB kalau lihat kalau setelah penamai bisa kalian lihat juga disini berarti P A irisan B yang ini yang A irisan B berikan A irisan B itu yang cuma satu doang nih makanya disini cuma satu terus per pbp kan ada pati oke pb Oke itu jadi kondisional probability secara krisis besar secara generalnya lanjut ke ini ini ada soal si belakang jadi disini kita disuruh ngejawab peluang peluang yang keduanya tuh ngehasilin head dari tersebutnya tuh head juga ini berarti disini kan berarti kondisional probability nya tuh misalkan misalnya aja yang A itu peluang dari dua-duanya ngehasilin head makanya disini kan dibawahnya tulis A sama dengan HH yang B nya ini kita misalkan bahwa persenya nih flip line of head terus yang disini C nya misalnya yang salah satu at least one dia ngehasilin head oke berikan buat ngejawab yang A nih kondisional probability nya tuh ya nanti peluang dari ini ini terjadi dulu kan pakai given that the the first flip line of head berarti ini terjadi dulu baru eh sorry baru yang ini terjadi jadi nanti kalau ditulis jadi P A given B atau yang masukkan rumusnya P A irisan B per pb berarti kan P A irisan B kita lihat nih disini A sama B ada irisannya berapa nih ada dimana aja irisannya cuman di HH sama HH makanya 1 per 4 4 4 itu apa 4 dari semestanya semestanya yang ini nih terus pabar pb pb ya udah 2 2 2 per 4 4 juga semesta yang tadi terus sama buat yang P A given C yang buat yang at least one flip lines on head jika sama aja P A given C ya udah P A irisan C per peluang dari C P A irisan C nyerang bisa kalian lihat juga nih A sama H cuman ada satu ya udah maksudnya 1 per 4 P P peluang dari C nya juga bisa kalian lihat disini ada 3 berarti 3 per 4 1 per 3 itu hasilnya harus buat ini ini juga sama disini kan berarti kalau di sini disuruh cari pro kondisional provisinya yang apa namanya A still working after 0,75 hour given enggak enggak mahal sorry ini 0,75 hari duluan baru yang pulau orang yang ditanya jadi a pulau berarti di sini kan bisa dilihat nih pb berarti yang dia dia kerja sampai 0,75 jam time limit yang 0,75 jam tuh ini tinggalkan 0,75 jam apa namanya kerjanya sampai 0,75 jam itu 0,75 jam 0,75 per 2 disini udah dapet hasilnya 3 per 8 nah disini kan kita mau cari yang lebih dari 0,75 jam yang still working atau lebih dari 0,75 jam intinya disini kan cuman dia kerja sampai 0,75 jam jadi kayak dia kerja dari 0,1 0,2 0,3 sampai 0,75 enggak lebih dari 0,75 jam kalau mau lebihnya kita bisa langsung pakai komplementnya masa 1 min 0,3 per 8 dapat 5 per 8 ini peluang yang dia lebih dari 0,75 jam terus buat lanjutannya yang bawahnya itu sama aja yang ini kan berarti di sini ditanya nih peluang dia yang 1 hour nih yang dikerja sampai 1 jam per given dari yang tadi nih yang dia masih kerja lebih dari 0,75 jam tidak masukin di rumusnya PA ya sampai komplement per peluang dari B komplementnya nah disini kan kalau kalian bisa lihat nih kerja sampai 1 jam sama kerja lebih dari 0,75 jam kan ada irisannya ya misalkan nih kalau misalkan gue bisa gambarin kalau misalkan ini ada sebuah kota kita bisa misalkan ini namain A itu peluang dari sorry ini sampai jangan adik ntar ketuker lagi ini kita namain B komplementnya ini dia kerja lebih dari 0,75 jam sampai 1 jam atau ada epopec gitu terus disini berarti di dalamnya ada si A ini yang mana kerja dia sampai 1 jam ini kan sama aja nih bener kan maksudnya A ini masih terdapat di dalam B komplement makanya disini A ini masih dengan simpunan bagian dari B komplement ini maksudnya kayak gini udah tinggal berarti kan irisannya tuh peluang yang A nya doang kan irisan dari A irisan B komplement peluang A doang jadi 1 per 2 per 5 per 8 per 5 hasilnya tuh terus lanjut ke sini ini desain itu salah ini itu berarti selain disitu berarti kan ini peluang dari dia dapet A di kemestrinya kan terus ini tuh oke jadi ini tuh caranya ini ya ini kan yang dikasih nih 1 per 2 dan 2 per 3 kita ngeliatin 2 per 3 aja sih ini sebenarnya jadi itu 2 per 3 itu ceritanya udah dia dapet A given dari dia nge-flip coinnya dapet yang misal misal dia kalau coin kan ada tail sama head ya misalnya dia tail itu buat dapet yang A head itu yang price udah berarti dia dapet 2 per 3 itu nilai dari peluang peluang A given given dari tail yang ini yang dia tentuin buat dapet A ini di poinnya nah otomatis kan berarti misal kita misalkan aja ya peluang sampai balik kita misalkan add add itu yang range nomor tail yang kemestri terus namanya kemestri udah berarti peluang peluang dari dia dapet dapet A dapet A dapet A dapet A eh ini kiri aduk bapak aduk salah given dari peluang given dari dia dapet A itu nilainya 2 per 3 yaudah berarti kan ini peluang ini kan bisa dibilang kayak peluang dari yang kemestrinya dapet A ini dapat A di kemestri aduk gamut mana ya coba ini misalkan kita misalkan aja ini A ini kejadiannya namanya B udah ini tuh jadi kayak peluang dari A apa namanya peluang dari A ya berikan B perpb kan rumusnya sedangkan pb ini kan rumus perpb nah disini tuh yang mau dicari tau tuh sebenarnya dari soal tuh yang ini kan yang waktu itu probably tidak sijatan A ini kemestri udah berarti kan 2 per 3 sama dengan ini nya P langsungnya di spree berarti P rongkrong A kirisan B sama dengan 2 per 3 2 per 3 dikali sama pulang pb nya pulang pb nya setengah ini coret-coret dapat hasilnya 1 per 3 oke kali itu buat pembahasaran nomor ini aku masyarakat nanti aku sih enggak apa-apa sih sorry oke lanjut ke what if dia lalala jadi ini sebenarnya rumusnya sama aja ini kalau misalkan irisan ada banyak ini kan sama aja nih kayak yang tadi gue bilang nih pc irisan e atau e irisan c ini bisa diputar juga sama aja sebenarnya ini sama aja c irisan e sama e irisan c kan sama aja ini juga bisa diputar nih e kali pc given e sama pc kali p e given c itu sama nilainya yang nilainya itu sama kerennya juga sama jadi semua sama udah ini cuman lanjutkan aja PA ini juga lanjutannya dari sini sih kalau misalkan dia given banyak jadi itu intinya tuh rumusnya jadi kayak gini kalau misalkan ada kayak PA given B eh konek given lagi PA pb pb given a pc given a pb ini tinggal diapal aja sih bener-bener sama jenis oleh nah sekarang gue soal nih an ordinary dekor 52 bank artis renom nilai itu oke complete probability that is well as exactly one ini udah ini itu gue dapet juga soalnya jadi di ppt-nya probabilitas pas 2 semester 1 jadi nah nah ini kan sama aja nih jadi itu caranya sama aja kan pe2 kali pe3 given e2 kali pe2 e2 nah disini e2 kita semua dapet nah disini tuh caranya awal kita cari dulu karena pe2 nya berapa nih nilai pe2 pe2 tuh ceritanya kita udah nge-assign si asnya nih as yang hati ceritanya ya nah peluang kita mau nge-assign si as yang apa ini namanya atau namanya lagi inilah pepernya tuh berapa nah berarti kan bisa di yang diantara yang tanda-tanya tanda-tanya ini tuh yang abu-abu ya kan harus beda ya harus beda gak boleh disini kan dia ceritanya makanya dia kayak langsung aja tiga kali tiga belas tiganya karena ini ini ada tiga belas per lima dua minus satu jadi tiga sengah per lima satu nah buat yang ini tuh gak usah ya apa namanya ngapasih kan bingung dong kenapa kita gak nge-assign ininya tuh dihitung peluangnya kan ini bisa langsung lima dua per lima dua hitungnya ada satu jadi kita gak perlu ngitung lagi terus lanjut ke sini ini juga sama jadi ceritanya kita udah nge-assign ini sama ini disini sekarang tinggal sisa dua lagi nih kita cuma bisa nge-assign kesini sama kesini dikurang aja dong berarti dua kali tiga belas per ini dikurang nih lima dua dikurang dua karena ini udah gak boleh nih ini udah gak boleh ini udah di-assign dan ini udah di-assign jadi deck-nya tuh tinggal sisa 50 jadi 26 per 50 sama yaudah satu lagi yang kalau misalkan ini udah kan nanti tinggal satu lagi nih jadi 13 per 49 karena ada yang tinggal tinggal setiga makanya disini bisa ngerti kalian nih 39 26 3 per 13 harusnya depannya 52 lipar 52 sih cuman gak ditulis juga gak apa-apa karena hasilnya kan sama aja ya jadi gitu buat nge-passa soal yang ini oke next buat kesini ini rumus bias formula biasa PA PA given B itu bisa jadi kayak gini nih ini sebenernya PA given B sama dengan PA B given A kali PA ini kan sama aja kayak yang di awal ya ini kali PB nah disini tuh bedanya PB-nya ini PB-nya bisa dipecah jadi bisa dipecah kayak gini nih ceritanya nih jadi ini kan ada B nih nah B ini tuh ceritanya ada B given apa namanya B given A1 B irisan A2 B irisan A3 B irisan A4 B irisan A5 B irisan A6 nah B-nya ini jadi kita pecah jadi kalian-kalian lihat nih B irisan B irisan A1 gabungan B irisan A2 gabungan lala-lala terus kan kayaknya disini ininya ditambah nih semua PB irisan A1 ditambah PB irisan yang B irisan A2 PB irisan A2 sampai ke AN buat dapat nilai dari PB semua ini jadi ceritanya nih kalau misalkan yang R1 nih A1 nge-representasin yang ini nih yang ini ini baru yang A1 terus kalian lakukan sampai AN misalkan ini AN-nya 6 ya berarti kita klik kalian tambah-tambahin terus ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini baru dapat jadi PB-nya mungkin lanjutin dapat ya oke sampai gitu udah paham yaudah berarti langsung aja di next ini kita langsung pakai bias rule aja sih sebetulnya yang kayak tadi nih kita misalkan F1 nih kita ngambil koinnya yang fair ya terus F2 kita ngambil yang bias S&A itu cerita kita kita dapet 3 kepala 3 head and we want to know nih what is the property you pick the fair coin kan ceritanya yang 3 ini udah terjadi given yang fair coin makanya disini S1 given A hanya udah terjadi baru F1 gitu jadi PF1 ini sama aja rumusnya PA disini PA-nya dipecah jadi PA given F1 kali PF1 tambah PA given F2 kali PF2 gitu nah udah tinggal dimasukannya PF1 nya kan berarti F1 nih di pick the fair coin fair coin yaudah cuma ada setengah dong oke lanjut buat yang PA given F1 A nya itu yang mana obligatory head berarti kan kalau mendapatkan kepalanya harus 3 kali ini dong 3 kali ngelepar coinnya dari coin yang fair bener kan nah jadi kan peluangnya tuh setengah kali setengah kali setengah 3 kali 3 kali ngelempar harus dapet head semua yaudah jadi 1 per 8 ini sama aja terus ini juga yaudah ini bisa dimasukin dimasukin juga PF1 masukin setengah nah disini sama aja kayak yang disini bedanya ini tuh jadi yang biasanya yang 3 per 4 nah yang 3 per 4 itu yaudah tinggal berarti buat dapet head yang di coin yang bias kan 3 per 4 kali 3 per 4 kali 3 per 4 bener kan jadi setengah jadi dapet peluangnya 0,23 gitu oke ini mungkin ada slide terakhir oke jadi buat ngebahas soal ini gue bikin di powerpoint aja nah what is the probability atran just class lagi modern stress hour of use berarti kan bisa di P A yang ini misalnya type 1 A type 2 B type 3 C karena kepanjang kalau type 1 type 2 tapi gue gak ada yang buat nulisnya itu alat buat nulisnya nah ini berarti kan A lebih besar dari 100 jam nih given dari A berarti kan ceritanya kita memilih A nya dulu nih ini ini ceritanya kita pilih A dapet A nya gitu ini berarti bisa yang lebih dari 100 jam bisa lebih kecil dari 100 jam terus apa namanya baru A yang lebih besar dari 100 jam terjadi jadi terus nanti buat peluang dari randomly jualan flashlight nilai yang ini nilai yang ini nilai yang ini di jumlahin semua ini sama ini sama aja carinya semua caranya ini kan berarti kalau ini gue contohnya itu aja ya A lebih besar dari 100 kan berarti peluangnya 0,7 0,7 per 0,7 per kk nya itu berarti kan 20% berarti per 0,2 oke tadi kesehatin gue enggak ke enggak ke siar-siarin buat pt-nya jadi itu yang A ini what is the probability di terhadap tersebut like more than stress our of years to PA given PA lebih besar dari 100 given A ini kan berarti nilainya 0,70 dari Castro yang nilai ini itu 0,70 0,70 nah sekarang kita disuruh nyari tahu random lucuannya enggak sih yang lebih besar dari 100 yaudah kita cari peluang dari A lebih besar dari 100 irisan dari A ini tuh bisa sama aja kayak nilai dari PA lebih besar dari 100 sama aja nantinya terus yang ini juga B juga bakal carinya sama aja C juga sama aja terus nanti jumlahnya nilai ininya buat yang A yang B sama yang C itu dapat hasilnya buat nanti dari random linya tuh random lucuannya tuh ngasih lebih besar dari 100 tuh ini mungkin kayak gue enggak mau selesai udah mungkin gue selesai dikit aja kali ya yang B kan berarti 0,4 0,3 0,4 0,3 ini sama aja sama aja ini peluang dari B nya lebih besar dari 100 irisan B par PB lanjut ini juga sama peluang dari C lebih besar dari 100 irisan dari C per PC dan nanti ini ini jumlahin semua buat dapat peluang dari rentan per PC yang ngasih yang lain yang lebih besar dari 100 nah buat yang B ini yang B ini tinggal kebalikan aja sebenarnya lanjutan dari yang A sih sebenarnya jadi kalau kita pilih A given dari yang ini berapa dikandari yang hasil yang 100 yaudah dari hasil yang A ini ini jadiin given ini dikatakan yang given the rest of rest less over 1 hour berikan yang A nih nyalainya ini terjadi dulu baru kita pilih yang A what is the conditional probability what is that itu type E misal 123 ini gue misalnya A itu A 1 itu A 2 itu B 3 itu C ya yang tadi sebelumnya nanti nilai dari ini dipakai tapi dapet hasilnya satu-satu ini sampai gitu sih itu aja penyelesaian dari gua kalau ada yang mau nanya filter aja buat konteks ke gua juga nggak apa-apa Oke thank you